Halo selamat pagi guys, jadi hari ini saya mau buat konten restorasi lagi saya sudah pernah buat konten restorasi di channel saya pertama itu restorasi Shogun Kebo yang kedua restorasi Jupiter Set Silver tapi penontonnya itu tidak terlalu banyak kemudian yang ketiga ini konten restorasi Jupiter Set Merah Hitam nah kemarin saya sempat posting di grup Jupiter Set dan disini ada before afternya jadi yang before ini yang foto pertama si motor ini dan kemudian saya restorasi dan kembalikan seperti baru lagi nah kenapa saya mau restorasi karena sebelumnya saya juga pernah disuruh sama orto saya saya buat perbaiki motor Jupiter Set makanya waktu itu saya berpikir mau restorasi ulang si motor ini dan ternyata untuk biayanya itu spare partnya sekarang itu sudah mahal sekali guys ada pun yang terjual sekarang itu paling yang imitasi jadi saya berpikir untuk cari motor yang lumayan bagus begitu dan kemudian saya reteli ke motor yang akan saya beli dan kebetulan ada yang jual guys dia berwarna merah hitam juga sama seperti motor ini tapi dia keluaran tahun 2007 atau 2008 ini ya saya lupa dan ini postingannya teman-teman bisa lihat postingannya jual cepat motor Jupiter Set SS lengkap jadi ini lengkap KTP BPKB STNK jadi saya lihat histori dari motor ini yaitu ini bekas galon kayaknya ini dan memang kalau bekas galon itu ya sering bawa beban berat nah dia pasang 3 juta nego ya 3 juta nego dengan kondisi seperti ini ini saya perbesar dan waktu itu nomornya langsung saya hubungi saya WA bisa nego tidak saya tawar untuk harga di 2,5 dan ternyata waktu itu sudah banyak yang hubungi nih orang dan ada yang mau cek padahal baru semenit di posting sudah ada yang mau langsung ambil guys dan waktu itu saya berpikir bagaimana caranya saya dapat nih motor nah waktu itu nih motor itu ditawar seharga 2,5 atau 2,4 kalau nggak salah dari yang mau ambil dan rata-rata ada yang tawar juga 2 juta dengan kondisi seperti ini terus saya berani ambil 2,5 akhirnya setelah itu deal dengan si penjual karena waktu itu persaingan juga ketat dalam proses jual beli ini guys karena di tempat saya itu jupiter itu termasuk tinggi lah harganya dan kemudian setelah itu saya transfer saya transfer setelah melakukan pembelian guys nah ini bukti transfernya dan cekidot saya akan melakukan proses restorasi di video ini oh iya teman-teman saya tidak melakukan video ya selama proses soalnya di video saya sebelumnya di proses restorasi juga penontonnya cuk nggak terlalu banyak di video saya kurang lebih yang ini ini dia kontennya ada sekitar 5 video penontonnya itu kurang banyak padahal saya sudah merekam proses semua prosesnya mulai dari proses pengecetan proses pencucian proses pembokaran dan juga review lainnya dan ternyata aku sedikit penontonnya jadi disini saya mau kasih beberapa video saja dan part part yang saya beli nah mari kita lihat penampakan motornya ini video yang saya kirimkan 5 sepotong saja guys kelihatan kondisi member sini ini benar-benar parah sebenarnya guys kalau teman-teman lihat ini kondisi samping kanan mesinnya teman-teman lihat dan di bagian mesin kanan juga ini teman-teman bisa lihat sudah ada cat terus tater kaki patah kemudian kelihatannya ini dudukan yang tutup paki juga ini bengkok kemudian di bagian injakan rem mungkin masih oke lah kemudian kita lihat di samping kiri kelihatan bug mesinnya ini sudah pernah di setel setel clap karena karena kedua baut ini sudah lecet ini di matanya dan juga sudah ada pilok hitam kita lihat catnya juga sudah terkelupas untuk karet injakan kaki juga setiap kaki sudah harus ganti karena sudah jelek karena sudah jelek kemudian kita beralih ke mesin depan mesin depan kelihatan karbon masih ori guys karbonnya masih ori masih boleh lah kemudian kenal potnya kita lihat sudah patah sambungannya begitu terus tutup bug sudah kaw kayaknya nanti ini diganti kalau tutup bug ini guys kalau untuk headnya sepertinya sudah pernah dibuka ya karena bautnya itu kayak seperti sudah luka tapi nanti kita cek nah kemudian ini dari atas kondisinya ya foto dari bawah juga ini 5TN memang kalau 2008 biasanya masih pakai 5TN guys kemudian ini di garis-garis disini ada seperti terkikis ini kena spabor jadi motor ini ternyata sudah bengkok bambu atau subbreaker depan karena menabrak sesuatu sehingga spabor itu kena di headnya tapi ini tidak apa-apa guys terus kita lihat ada beberapa rem di bawah mesin karena disini ada kotoran yang seperti apa ya dibilang seperti oli begitu dan oli itu menempel di mesin sehingga kotoran juga ikut menempel nah ini kondisi dari atas kita lihat spinometer kaca spinometer sudah jelek sudah pecah-pecah ini motor sering dijemur ya terus karet grip pegangan juga jelek nanti diganti kemudian kunci kontak tidak ada hilang ini kunci kontak mungkin harga 100 ribuan depan belakang nah kemudian ini nanti kita diton dashboard untuk di bagian bodi kasar ini nah kita kembali ke bodi bawah mesin bawah ini kita lihat selang kenalpot ini pipa kenalpot sudah patah dan harus tidak ganti ini di dinamostator juga kelihatan ada oli yang keluar dan pasir pasir berarti nanti ganti seal dinamostator guys ini kita beli langsung saja ada di tempatku tidak perlu beli kemudian untuk berikutnya teman-teman bisa lihat di bagian tangki dan bagasi di tangki dulu nah di tangki ini masih oke lah mungkin kariknya aja yang jelek kemudian di bagian jok juga ini beberapa klip itu sudah keluar tapi nanti kita pertahanan pasti bagus lagi kembali kemudian di baut di bagian tutup tangki ini yang bodi kasar ini kan sudah tidak ada baut nya nanti kita pasang terus beberapa itu sudah diikat dengan tali sigma atau talitis sudah diikat nanti kita lepas ini kita behel atau besi yang pegangan di belakang ini sudah lecet kayaknya memang karena bekas untuk diikat tempat pembawa galon ya begitu kemudian sembungan kap belakang juga sudah rusak kap belakang juga sudah ada patah di belakang sini kita cek batuk nya batuk nya sudah jelek batuk ininya apa namanya batuk atas lampu atas sudah jelek ini harus diganti kemudian kita cek di bagian kap depan nada sini atau yang hitam ini itu sudah jagat juga sudah tidak presis lagi nanti diganti guys kayaknya ini hampir ganti total ini kap kalau saya perhatikan nah ini juga spabor kayaknya sudah jelek ini karena sudah pudar tapi nanti kita cek apakah masih bisa di repair di perbarai atau tidak kalau misal itu kita pilot kita nanti soalnya merah marun itu saya tidak punya pilot kita cek segitiga sorry guys ternyata segitiganya sudah bengkok kelihatan dari sini segitiganya sudah bengkok karena ban dan dengan spark bor itu sudah menceng sudah lari nah ini dia surat-surat nya lengkap ppkb dan sdnk oke terima kasih nanti kita lanjut lagi review di bagian apa apa yang diganti guys yang diganti ini rom kampas kopling rom kampas kopling terus ini merek apa ini asli SGI terus ini kancingannya tidak ada pelor dalam kemudian ini merek TAKYAD 3D bukan ori di dalamnya tidak tahu jadi nanti diganti bagian blok bagian blok nanti game tidak tahu bagaimana pokoknya blok piston packing rantai keteng tensioner mau diperiksa dulu dinamo starter rusak packing jadi ini adalah rincian untuk sementara setelah saya bongkar mesinnya dan menulis apa-apa yang rusak guys jadi saya sudah merincikan ini beberapa banyak ini banyak sekali sebenarnya mulai dari o-ring kode nya juga saya sudah lihat di parking block packing compress o-ring tutup timing clap in clap X jadi saya ganti ini clap in dan clap X karena sudah jelek juga karena kan bekas pemakaian galon kan seal clap harus ganti karena kan berasap jadi setelah saya buka blok nya ternyata blok nya tidak baret dan juga piston masih bagus dan saya cek seal nya ternyata seal nya sudah bocor makanya motor ini sempat berasap pada saat digas gas terus ada tensioner harus ganti karena tensioner itu sudah dilas pakai baut jadi harus ganti guys mungkin harganya 70 ribuan lah kemudian ada o-ring cam o-ring cam itu yang di karet yang untuk memutar laharnya itu di bagian ujungnya itu harus ganti karena biasanya o-ring itu sudah keras dia terus kemudian ada rantai keteng rantai keteng wajib ganti karena tensionernya sendiri aja sudah di last di ujungnya pakai baut kemudian gasket pompa oli gasket pompa oli mungkin sekitar lima ribuan lah paking bak kanan saya pakai yang ori ya paking bakan karena takutnya kalau pakai yang kaw itu bocor kalau untuk di bagian bag kiri kanan itu saya tidak pakai lem dan pakai kompresi dan lain-lain saya tidak pakai lem karena kalau original itu tidak pakai lem sebenarnya kemudian ada seal bak kanan itu yang di bagian dalam yang kalau kita buka mesin itu di dalam itu ada seal itu saya ganti dua ini nomor part nya kemudian ada packing bak kiri dia pakai 3SO ya jadi beberapa itu ada yang pakai 5TP ada juga yang pakai 2P2 dan 3SO kemudian kita lanjut ke bagian bak mesin kira ada rumah kampas kopling 2P2 pakai boss clutch itu ada di dudukan kampas guys boss clutch nya kemudian ada pengunci baut kopling nah kemarin itu kita buka tidak ada penguncinya ya kemudian ada kampas kopling ada 5 saya pakai 2P2 kemudian plat kopling ini dia plat kopling yang 3 itu 2P2 E63 guys nah kemudian di bagian kampas ganda itu dan rumah kampas ganda saya beli 1x itu harganya 500an guys 2P2 yang dipakai kemudian bur baut mur baut dudukan mesin nah ini dia saya beli 2 guys mur baut nya kemudian baut dudukan tromol juga saya beli ada dinamo starter ternyata harganya mahal jadi kayaknya ini saya kalau misalnya ada dana sisa saya beli aja dinamo starter tapi kalau tidak saya cari yang cepetan saya pakai yang 3SO ya guys nah karet dudukan lampu belakang juga ini kan lampu belakang itu goyang goyang kalau kita jalan lubang jadi saya mau beli karet ada 4 biji kemudian kebetulan soket untuk plus ak itu tidak ada jadi saya mau beli di di shopee aja ini guys kemudian untuk setelah itu saya tanya-tanya di dealer resmi ternyata saya mendapatkan harga seperti ini guys ini yang sebelah kiri ya sebelah kiri harga di dealer dan harga shopee itu yang di sebelah kanan kemudian ada ongkos kirim juga jadi saya banding-bandingkan ya harga antara dealer resmi dan ini antara shopee dan dealer resmi nah beberapa part yang saya pesan di shopee itu sudah ada yang pertama layar kenal pot dia pakai 5 tp harganya Rp109.110.000 kemudian disini saya beli bagasi tengah dengan karet grip harganya Rp53.250 shopee ini sayap kiri-kanan harganya Rp105.000 ongkirnya Rp10.000 ini lumayan murah sih untuk sayap gitu kemudian ini saya beli spion ini ini untuk ini bagasi saya beli untuk digipiter set silver saya kemudian disini ada plat bolong ini jaga-jaga kan terus per cage ini cage per cage ini saya juga jaga-jaga takutnya pada saat buka magnetnya nanti eh bukan magnet apa buka cagenya yang di kampus ganda itu ternyata hilang terus kun AQM6 ini untuk kabel positif di AQ karena sempat hilang kan kemudian juga ada napel ini untuk di kaliper ternyata ini kebesaran gak sih pas tiba kemudian skun AQM5 untuk draft 8 ini jaga-jaga juga takutnya saya mau pakai jadi saya beli satu kemudian sambungan rantai saya beli karena murah Rp1.600 Rp1.600 ada SPI ini untuk kancingan di napgear saya butuh juga ini ternyata yang tiba juga besar sekali guys ini saya salah pesan saya lihat ukurannya 4,5 x 54 diameternya kemudian ada kancingan gear ini untuk jupiter setuan saya ini saya mau beli kartus soalnya saya ganti ukuran 15 40 kemudian ada cuk carburlator nah biasanya ini kalau cuk di carburlator sering patah makanya saya jaga jaga beli yang ini kan kalau pas buka nanti carburlator dan kemudian ada busi saya beli C6 HSA jadi ini busi standar ini asli kemudian ada plat penahan murah murah itu kopling kemudian karet grumet lampu belakang ini tadi saya cuma beli satu soalnya cuma satu yang ready harganya 8500 mahal banget kemudian ini karet o-ring blok seher jadi ini yang karet yang dibelakang blok ya ini juga penting kemudian disini saya beli sticker yang warna merah hitam hargan Rp 30.000 di shopee kemudian sticker oke dan garansi 3 tahun kemudian saya beli lagi ini per plat ring plat gesek ternyata per plat gesek itu tidak ada kan di plat gesek itu ada 3 per tapi ini tidak ada saya beli 3 dan harga satunya itu Rp 12.000 lumayan mahal juga kemudian ada karet arm ini untuk yang di arm guys yang di pah motor kemudian karet baterai Rp 12.000 murah kayaknya ini khw 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 soalnya murah sekali kemudian plat clutch 1 harganya Rp 11.000 bisa beli 3 jadinya sekitar Rp 33.000 karet damper ini karet yang di lubang kenal pot yang di pinjakan kaki kemudian o-ring netral switch gigi takutnya ini sensor masuk i takutnya itu bocor biasanya kemudian baut kenal pot nah ini ukuran 10 ini susah sekali dapat saya cari cari di kota saya enggak ada tapi yang ready itu cuma satu makasih beli satu kemudian karet o-ring seal nongken as karet nongken as ini wajib diganti dengan karet cari 10 ribu kemudian gasket ini juga kita ganti karena biasanya bocor spring percage ini percage jaga jaga kan kalau misal itu kemudian disini ada saya beli stiker garansi 3 tahun lagi untuk di k8 saw lain karet body nah ini karet body bulat ini saya wajib beli sebenarnya beberapa itu sudah keras saya beli sampai Rp34.000 murah guys kemudian saya beli dasi soalnya dasi nya itu ternyata sudah jelek jadi mumpung dapat yang murah Rp30.000 kemudian disini saya beli banyak ini guys totalnya itu sampai Rp1.300.000 ini part ori ya semua soalnya di kota saya itu enggak ada yang kode 2p2 juga dan beberapa juga sudah kosong nah pertama ke kaki 4-4 termokopling harganya 120 kemudian mangkokopling ganda 2p2 kemudian payung klep ini ada dua inden X saya beli harganya Rp110.000 basket ini gasket ini saya wajib beli guys lumayan bagus karena tebal juga tapi yang saya pakai itu cuma di beberapa bagian kayak macam karet karet in X begitu dan di apa untuk anu kenal kopnya itu kemudian dikampas kopling otomatis ganda ini asli 2p2 guys 258 nah ini yang paling mahal menurut saya rumah kampas kopling sudah jarang juga harganya Rp45.000 kalau set one itu masih harga Rp250.000 tapi ini dua kali lipannya guys kemudian silklap silklap ini saya beli sudah satu plastik inden X Rp12.000 murah rantai keteng Rp80.000 ini masih wajar sih kalau Rp80.000 jadi total total semua itu Rp1.395.000 dan yang terakhir baut kenal pot saya beli dua terpaksa karena yang tadi itu cuma satu kemudian baut juga pengunci kenal potnya Rp7.000 jadi total total Rp34.000 nah nanti teman-teman total semua berapa totalnya guys nah setelah meninggu beberapa hari yaitu dua minggu guys kebetulan pengelengaman dari Jawa ke Sulawesi itu biasanya dua mingguan menggunakan kapal laut ada juga beberapa yang menggunakan kapal terbang eh kapal terbang pesawat terbang guys nah ini sudah tiba beberapa part dan kita langsung unboxing semuanya satu kali guys nah disini ada yang pertama ada dudukan kampas kopling ini valve intake guys nah kemudian disini ada rantai keteng sama Clans kemudian disini ada seal clap dengan clap apa ini exhaust clap tadi clap ini sudah ada juga kemudian ini rumah kampas kopling ini yang paling mahal sampai Rp425.000 ooh Terima kasih. 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 Terima kasih.